hai 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 baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo para fans ikatan cinta dan dan fansnya Amanda Manopo tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate kabar hari ini arti tetapan Amanda Manopo pada Arya Saloka terbaca sosiolog penasaran seperti apa Yusimah videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan alka baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpaman di antara kita nantinya ya guys ya dilancir dari banjarmasinpost.co.id selama ini sinetron ikatan cinta berhasil membuat penontonnya baper aksi Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai Aldebaran dan Andin mampu membuat fans baper bahkan Putri Anu yang merupakan istri Arya Saloka kerap jadi korban para fans ikatan cinta ini aksi mesra Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron ikatan cinta juga dikuliti seorang sosiolog yakni Bunda Yanni hal ini seperti dikutip dari video dari kanal YouTube nstar Bunda Yanni kemudian membaca gestur Amanda saat menetap Arya Saloka hal yang sama juga dibandingkannya ketika Amanda Manopo di sinetron berbeda Amanda Manopo memang bukan sekali ini dipasangkan dengan lawan main pria tampan pemeran Andin ini juga pernah dipasangkan dengan Angga Yunanda bahkan Bastian Setia meski begitu rupanya Bunda Yanni mengaku baru kali ini melihat Binar Amanda Manopo dengan lawan mainnya ini berbeda dengan lawan mainnya sebelumnya awalnya Bunda Yanni membahas soal Putri Anu yang terlihat cemburu terkait Arya Saloka dan Amanda Manopo semestinya Putri Anu tidak cemburu melihat Arya Saloka bermusnah dengan lawan mainnya maklum ini adalah konsekensi bersuami artis dan demi menunjang karirnya seorang istri Putri Anu seharusnya mendoakan karir pasangan kita maju yang penting terbuka tapi rasa cemburu pasti ada ujar Bunda Yanni kemudian Bunda Yanni membahas tatapan Amanda Manopo pada Arya Saloka ternyata dia menyebut Amanda Manopo terlihat menatap Arya Saloka dengan hangat bukan hanya itu Bunda Yanni juga melihat tatapan Amanda Manopo ke Arya Saloka seperti pasangannya sendiri Nah kalau di sisi si Andinnya Amanda Manopo pas bareng Arya Saloka itu merasa itu pasangannya sendiri katanya bahkan dia melihat tatapan Amanda pada Arya Saloka itu seperti istri memandang suami keadaan ini membuat Bunda Yanni memaklumi jika banyak penggemar yang baper dan hanyut dalam romantisme Andin dan Aldebarat wajar penonton tergus karena kemesraan emang udah kaya sehari-hari aja kayak suami ke istri katanya Bunda Yanni juga berpesan pada istri Arya Saloka dia meminta putri Anu agar selalu tabah mengingat Arya Saloka dinilainya tetap mencintai putri Anu dalam rumah tangganya di dunia nyata kalau buat istrinya Arya Saloka harus tabah yang penting itu di dalam rumah tangga enggak berubah ujarnya seperti diketahui ikatan cinta sudah dua tahun tayang sampai kini ratingnya yang masih teratas di televisi Indonesia Oke guys mungkin itu saja tiga yang bisa saya sampaikan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax